Intro Halo guys, gue NixJCF dan selamat datang di video memorial Crossfire Indonesia yang lama Di video ini gue akan merekam momen-momen terakhir sebelum akhirnya Crossfire Indonesia yang lama ini Resmi menjadi Crossfire Indonesia yang baru yaitu Crossfire Indonesia 2.0 pada tanggal 30 Maret 2016 besok Dan langsung aja kita berhadapan dengan login screen dari Crossfire Indonesia yang lama dan langsung aja deh kita login Dan beginilah tampang dari tempat pemilihan server di Crossfire Indonesia yang lama Dan servernya masih bakalan sama kok yaitu alpha sampai clan dan juga ada beginner server Kita masuk alpha aja deh Lanjut habis dari tempat pemilihan server kita masuk ke tempat pemilihan channel disini Kita masuk channel 2 aja atau channel 3 aja deh Dan disini di Crossfire Indonesia 2.0 atau Crossfire Indonesia 2.0 besok Ada satu hal yang mungkin bakal kalian rindukan di Crossfire Indonesia yang lama yaitu di pojok kiri ini Tempat dimana kalian bisa lihat orang-orang di lobby channel 3 ini Atau teman-teman kalian di Crossfire atau teman kalian di clan bahkan orang-orang yang kalian block juga ada disini Dan besok akan hilang sebenarnya bukan hilang sih tetapi akan di range ulang di atur ulang jadi lebih bagus lagi Jadi semua ini akan hilang dan berpindah di bawah sini Di ujung bawah sini Dan ayo kita langsung aja habis itu masuk ke toko mystery Dan beginilah tampang dari toko mystery yang lama di Crossfire Indonesia Yang lama tentunya ya Ya masih warna-warni warnanya cerah penuh warna gitu Dan kapsulnya ya sama-sama aja Karena bakalan sama kok di Crossfire Indonesia 2.0 Dan tidak ada yang hilang sih di kapsul besok di Crossfire Indonesia 2.0 pastinya Dan intinya kapsul koin seperti ini Kapsul GP seperti ini Dan alangkah lebih baiknya Kita muter satu kapsul terakhir sebelum akhirnya Crossfire Indonesia ini menjadi Crossfire Indonesia 2.0 Kita puter satu kapsul GP aja Dan maksud gue disini tuh untuk menunjukkan kembali Tempat dimana kalian memutar kapsulnya Banyak orang nyebut ini skin kapsul Tetapi gue jarang banget nyebut namanya skin kapsul Gue nyebutnya tuh sebagai tempat untuk memutar kapsul Kita puter aja yuk Ya kurang lebihnya seperti itu Waktu di Crossfire Indonesia yang lama Saat memutar kapsul ya seperti ini Dan kita langsung lanjut ke tempat pendukaran kupon Seperti ini ya modelnya Dan masih bakalan sama untuk di Crossfire Indonesia 2.0 besok Dan setelah itu kita akan masuk ke toko Inilah tempat dimana kalian membeli senjata-senjata GP Atau senjata-senjata koin Ya untuk secara permanen maupun tidak Dan juga kalian bisa beli karakter, item, zombie dan bahkan senjata VVIP Yaitu di tempat ini Yuk kita lihat hot and new nya Seperti ini Paket-paket item dan senjata Senjata tersendiri Karakter dan itemnya Barang Senjata VVIP dan juga AI farming tiketnya Dan setelah itu kita masuk ke toko point Dan tidak jauh berbeda dengan yang tadi Sebenarnya ini hanya Hanya toko tetapi menggunakan FP Friend point Atau beberapa orang inputnya Gak tau apa Tapi disini menurut gua FP itu friend point Karena itu dulunya Didapatkan bukan dari fever bar Tetapi dapat dari Dimana kamu harus menominasikan teman Yang pangkatnya otomatis lebih tinggi dibandingkan kamu Dan untuk mendapatkan FP ini Dan satu hal yang gua agak Sebenarnya agak Bukan ironis sih Tetapi Agak nyebelin Tentang ini Senjata yang ini M14 EBR Red Crystal Yang harganya hanya 90 FP sehari Padahal dulu Zaman gua Dimana untuk mendapatkan M14 EBR Yang original warna hitam putih itu Harus memakai kapsul Dan waktu itu gua muternya banyak banget Dan sekarang untuk mendapatkan M14 EBR Bahkan pelurunya sudah bertambah 5 Dibandingkan 30 yang hitam putih itu Gratis Hanya 90 FP sehari Yang harganya justru Lebih murah daripada M4A1 Atau EK4A7 Blue Crystal ini Wow banget Gila Yuk kita lanjut deh Ke Hot NU Ya ini Golden Mask Dimana kalian Yang waktu itu dulu Waktu FP masih susah dapetnya Kalian harus beli ini Supaya dapet FP nya tuh Instant gitu loh Tapi sekarang Mana daya FP gua udah jadi segini 72.374 FP Ya Banyak tapi gak Kurang terpakai Karakter Hanya 1 Dan itemnya Hanya nentek aja Ya Hanya seperti itu Kita back Dan setelah itu Kita masuk ke Auto Tournament Tidak aja berbeda Dengan yang Di lobby tadi Ini hanya tempat Dimana kalian bisa bikin Turnamen sesuka hati kalian Entah kalian mau Mengasih hadiah atau enggak Ya Detail turnamen Seperti ini Bagi kalian yang ingin Membuat turnamen Tinggal klik ini Dan Yap Tinggal host Atau beli dulu Back Disitu Clan system Ini Cukup Revolusioner Sebenernya Sebenernya saya gak Mempromosikan clan Disini Saya sifatnya netral Karena hanya mereview Crossfire pada Waktu yang lama Pada crossfire Jadul Pada crossfire yang jadul Nah ini nih Sistemnya cukup Revolusioner Dimana Dulu Di crossfire Indonesia Untuk membuat clan Atau manajemen clan Harus di dalam website Yaitu Crossfire.licogame.com Dan sekarang Semua dipindah Kesini Termasuk Sistem manajemennya Begitu Dan besok Itu juga Akan dirombak Sedikit Katanya di crossfire Indonesia 2.0 Besok Dan kemudian Apa lagi ya Disini Oh iya Misi beginner Disini Misi beginner Masih bakalan sama Seperti Ini Di crossfire Indonesia 2.0 Dan Tetapi Akan sedikit Berbeda Karena Misi beginner Ini Tabnya Tombolnya ini Akan hilang Tetapi Akan dipindah Disini juga Lebih kecil Gambarnya Seperti Itu apa Orang-orangan Yang dimana Kalian untuk Latihan tembak Itu Ya karena Sesuai Itu untuk Tutorial Bakal disini Ya Kecil Tetapi Nanti saat Kalian Mengarahkan Kursor Kalian Misalnya disini Seharusnya disini Nanti ada Keterangannya Tulisan tentang Misi beginner Atau tutorial Mode tersedia Gitu disini Jadi Bagi kalian Yang masih pengen Tembak-tembakan Di Tempat tutorial Ya Bagi kalian Kesulitan nyarinya Di Crossfire Indonesia 2.0 Besok bakalan Ada disini Selanjutnya Ke quick join Quick join Settingannya Nanti masih bakalan Sama Tetapi Nanti Quick joinnya Akan berubah Nanti akan Gue jelasin Lebih lanjut Habis ini Ini untuk Settingan quick match Habis itu Disini Untuk Keterangan-keterangan Modenya Modenya Disini Iyap Seperti itu Paling tidak Nah Sesuai dengan Omongan gue Yang baru aja Gue bilang tentang Quick join Quick join ini Tabnya akan hilang Dan Akan digantikan oleh Rank match Besoknya Sebenarnya Bukan digantikan Gue masih ingat Ini masih ada Tetapi Bakal Apa ya Bakal digabung Dengan ini Dimana kalian Untuk membuat room Jadi tabnya Akan Pop up Akan lebih besar Dibandingkan yang ini Tetapi Nanti isinya Lebih komplit Jadi itu ada Kalau gak salah Seingat gue Ada Untuk membuat room Habis itu ada Quick joinnya Habis itu ada Rank matchnya juga Sama ada juga Tutorial-tutorial Sedikit Sama penjelasan Tentang mode-mode Di crossfire Yuk kita Kupas satu-satu Disini Zombie land Shadow Nah Disinilah Kalian saat ingin Membuat shadow mode Kalian di crossfire Indonesia 2.0 Sudah tidak ada lagi Background seperti ini Tentang Fury ghost Di Shadow mode lagi Besok Udah gak ada lagi Ini pasti kalian bakal Kangen Dengan yang ini Dengan yang satu ini Maksud saya Lanjut Regular match Zombie mode Wave Wave mode Juga sama Seperti shadow mode Sebelumnya Ada backgroundnya Pasti kalian akan Kangen dengan Background Bersalju disini Yang pastinya Akan ada di Arctic base Dan kemudian AI buat Team that match Yuk kita masuk Zoom 9 aja Di crossfire Indonesia Di crossfire Indonesia 2.0 Tidak bakalan ada Yang jauh berbeda Mengenai Disini Gak ada yang jauh berbeda Bakalan Ya tetapi Paling gak Kalian ngerti Interface nya Di crossfire Indonesia yang lama Kita balik Dan kemudian Ke shadow mode Ya paling gak Seperti ini Tampangnya di Shadow mode Yang lama Di crossfire Indonesia yang lama Jika Infect Kalau infection Seperti ini Kembali lagi Dan kita bikin Regular match Ini yang seperti Di team that match Ini yang di team That match Maksud gue Habis itu Di search and destroy Suppression Ghost mode AM Free for all Dan prison mode Prison mode Itu tuh Bagi Kalian yang gak tau Itu Prison mode Itu tuh Nama aslinya tuh Escape mode Jadi kalian kan Intinya harus kabur Kan Harusnya namanya tuh Escape mode Kemudian Lanjut lagi Ke wave mode Yap Disini Pasti kalian Bakal kangen Dengan efek Efek Debu es Disini Entah Debu es Entah Apa gitu Pokoknya Yang Dingin dingin gitu Efeknya gitu Bakal kangen Karena besok Di crossfire 2.0 Bakalan Hilang Ya beginilah Yang team balance Yang off Seperti ini Kalau yang Sandstorm Nah Kalau sandstorm Beda lagi Dia ada Efek debu-debunya Karena dia tuh Seperti di Padang gurun Atau entah Berantah dimana Pokoknya berpasir Gitu ya Yuk kita balik lagi Dan Kita masuk ke AI bot Team that match Untuk Yang Pertandingan Sebenernya bukan pertandingan Untuk Gameplay Untuk satu orang Aja Seperti ini Ya Nampangnya Oke Kita back Kita masuk Ke AI bot Lagi Sebenernya Sejak Release nya AI bot Team that match Ini Gue udah curiga Kalau crossfire Indonesia Bakal Dapet Crossfire 2.0 Dalam waktu Dekat Karena apa Ini Dua ini Dua tombol Yang Distinguishing Banget ini Karena Ini Tona warnanya Mirip Banget Dengan Bukannya Mirip Memang Betul Betul Tona warnanya Crossfire 2.0 Persis Seperti ini Paling tidak Iya Saatnya Kita back Dan Kita Ke Challenge Disini Atau Misi Yap Disinilah tempat Dimana Kalian Biasanya Menemukan Misi Harian Kalian Untuk Mendapatkan Entah Banyak Senjata Gratisan Akhir Akhir Ini Atau Bagaimana Gitu Dan Beginilah Tambangnya Di Crossfire Indonesia Yang Lama Hariah Bulanan Dan Card Deck Kita Ke Start Personal Dimana Kalian Biasanya Mengecek Kill Dead Habis Itu Dan Statistik Statistik Yang Lain Ya Beginilah Kill Dead Gua Dan Lain Lain Kehormatan Yang Sangat Buruk Mirip Dengan Orang Yang Sangat Buruk Ya Ya Enggak Juga Sih Habis Itu Kita Masuk Patch Disini Yap Patch Masih Susah Dapetin Berat Banget Recurs Zombieland Dan Achievement Pastinya Oke Besok Di Crossfire Indonesia 2.0 Gak jauh Berbeda Kok Tentang Ini Oke Sepertinya Itu aja Dari Gua Menjelaskan Tentang Crossfire Indonesia Yang Lama Ya Beginilah User Interface Dari Crossfire Indonesia Yang Lama Masih Warna Warni Dimana Tulisan Toko Mix Tulisan Toko Misteri Masih Berwarna Biru Inventory Warnanya Kuning Toko Warna Hijau Dan Toko Point Warnanya Biru Muda Dan Lain-lainnya Masih Colorful Tetapi Ini Sudah Terlalu Outdated Sejak Tahun 2000 Sebenarnya Tahun 2010 Itu Crossfire Indonesia Ada Dan Ini Modelnya Masih Sama Tetapi Sudah Cukup Banyak Improvement Seperti Adanya Ini Untuk Mencari Map Atau Mode Dan Nomor Room Dan Lain-lain Sebagainya Kayak Gitu Sudah Banyak Improvement Tetapi Alangkah Lebih Baiknya Jika Ada Improvement Lebih Baik Lagi Untuk Kedepannya Dan Sesuai Dengan Semangat Crossfire Yang Berapi Yang Sudah Gue Kasih Tahu Barusan Dan Gue Sudah Semakin Excited Karena Crossfire Indonesia 2.0 Hanya Tinggal Menghitung Hari Bahkan Menghitung Jam Menghitung Jam Saja Crossfire Indonesia 2.0 Akan Datang Sebentar Lagi Dan Mungkin Bagi Kita Yang Masih Suka Dengan Interface Ini Ya Mau Gimana Lagi Itulah Update Yang Harus Di Implementasikan Di Setiap Versi Crossfire Di Dunia Karena Itu Bisa Dikatakan Dalam Tanda Kutip Mandat Dari Developernya Tetapi Mandatnya Itu Itulah Untuk Perbaikan Selanjutnya Dan Improvement Selanjutnya Di Crossfire Tercinta Ini Dan Sebagai Player Yang Sudah Cukup Lama Bermain di Crossfire Yaitu Sejak Tahun 2010 Gue Udah Paham Banget Tentang Crossfire Sebenernya Dulu Cuma Ikutan Main Game Sebelah Habis Itu Wih Kok Ada Game Baru Ini Ternyata Menarik Dan Gue Pikir Pikir Gue Agak Curhat Dikit Sih Gue Tahun 2000 Berapa Gitu Pokoknya 2010 Kayaknya Sebelum Crossfire Sebetulnya Masuk Di Indonesia Gue Udah Ngeliat Iklan Crossfire Tapi Crossfire Yang Di Amerika Yang Di Amerika Utara Yaitu Kanada Amerika Serikat Sama Di Inggris Kalau Gak Salah Nah Itu Waktu Itu Yang Megang Masih Suba Games Dan Gue Menarik Karena Itu Mirip Counter Strike Waktu Itu Mirip CS Waktu Itu Tetapi Waktu Itu Karena Internet Di Indonesia Masih Lelet Setengah Mati Gak Bisa Download Ini Dan Akhirnya Ternyata Masuk Indonesia Eh Ternyata Bagus Ternyata Game Wah Akhirnya Sampai Sekarang Masih Loyal Main Ini Keren Asli Bagus Dan Gue Sebelum Closing Gue Mau Berterima kasih Bagi Kalian Para Pemain Loyal Crossfire Bahkan Bagi Kalian Yang Sudah Main Sejak Tahun 2010 Gue Terima Kasih Banget Karena Kalian Masih Terus Bermain Dengan Game Crossfire Ini Sampai Hampir 6 Tahun Lebih Gitu Atau Bahkan Bagi Kalian Baru Bergabung Selamat Bergabung Di Dunia Crossfire Ini Semoga Kalian Bisa Being Acustom Bisa Terbiasa Dengan Orang Orang Disini Lah Gitu Entah Yang Baik Baik Yang Bagus Baik Yang Bagus Bag Yang Jelek Juga Begitu Kayak Gue Gitu Gue Kadang Kadang Bagus Kadang Kadang Jelek Kadang Jelek Kebangetan Gitu Dan Gue Terima Kasih Bagi Developer Crossfire Yaitu Smilegate Games Dan Smilegate Megaport Yang Sudah Terus Mengembangkan Game Ini Sampai Besoknya Di Crossfire Indonesia Akan Menjadi Crossfire Indonesia 2.0 Gue Terima Kasih Banget Karena Itu Sangat Improvement Yang Sangat Keren Sekali Dan Gue Berterima Kasih Bagi Publisher Dari Crossfire Indonesia Yaitu Lito Game Yang Telah Berhasil Membawakan Game Ini Ke Indonesia Ke Negeri Kita Tercinta Ini Dan Demikianlah Akhir Dari Video Ini Memorial Dari Crossfire Indonesia Yang Lama Semoga Semua Ini Menjadi Memori Kita Dan Menjadi Sejarah Bagi Crossfire Indonesia Tersendiri Dan Ini Semoga Kenangan Ini Menjadi Kenangan Yang Terindah Bagi Para Pemain Crossfire Indonesia Karena User Interface Ini Semua Model Ini Akan Perubah 180 Derajat Dibandingkan Yang Sekarang Ini Dan Yang Besok Akan Menjadi Lebih Bagus Lagi Pasti Akan Lebih Bagus Yap Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Ke Channel Gua Untuk Video Lebih Banyak Mengenai Crossfire Baik di Crossfire Indonesia Maupun Crossfire Luar Negeri Bahkan Video Video Lain Yang Kadang Tidak Berhubungan Dengan Crossfire Seperti Intro Berita Yang Gua Buat Atau Apa Gitu Ya Begitulah Dan Untuk Meresmikan Penutupan Gua Di Crossfire Indonesia Yang Lama Ini Gua Akan Memencet Exit Disini Yap Dan Fatal Bila Berperang Tanpa Keyakinan Untuk Memenangkannya Dari Dim MacArthur Yap Dan Inilah Tombol Terakhir Sebelum Gua Resmi Signing Off Dari Crossfire Indonesia Yang Lama Dan Akhirnya Gua Akan Closing Disini Terima Kasih I'm Nick GCCF See you Later Guys In The Next Video And See you Later Guys In Crossfire Indonesia 2.0 I'm Nick GCCF Signing Out From Crossfire Indonesia 1.0 Goodbye Bye